Assalamualaikum sahabat online kembali lagi di channel bunda nana vlog hai semua apa kabarnya kalian hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat, di video kali ini bunda nana mau menunjukkan kegiatan bunda nana pada hari ini ya bersih bersih halaman rumah seperti apa videonya tonton sampai selesai ya jadi ceritanya hari ini kan bunda nana bersama suami lagi kurang enak badan ya sahabat nah disini mamak saya datang untuk menjemput anak saya adik nadia, supaya dia tidak tertular sakit batuk yang sedang kami rasakan saat ini ya karena beberapa hari ini pancaroba, disini kemarin kemarau, jadi banyak debu dan beberapa hari ini juga turun hujan ya jadi imun tubuh saya dan suami kurang kuat untuk menahan penyakit yang datang jadi kami terkena batuk dan pilek ya sahabat untuk menghindari anak saya tertular ini mamak saya datang menjemput cucunya nah ini dek nadia sebelum pergi ke rumah ayangnya terlebih dahulu dimandikan dan didandani seperti ini ya sahabat lumulnya universitas musik yang kemat contra Dan disini yang ada pajir Ini belakang rumah wassal Setelah selesai didandani Ini saatnya dek Nadia Ikut dengan eyangnya Pergi ke rumah Itu eyangnya bawa bekalnya dek Nadia ya Dia semangat sekali Mau main ke tempat eyang Karena disana dia pasti akan disayangi Dan diperhatikan lebih ya Namanya juga nenek-nenek ya sahabat Pasti akan sangat menyayangi cucunya Terima kasih ya mak Selalu ada untuk anak-anaknya mama Sehat-sehat mamaku sayang Sebelum lanjut ke videonya Bunda Nana mohon dukungannya ya sahabat Bantu dukung channel Bunda Nana Vlog Dengan cara subscribe, like, komen, dan share di branda kalian Agar channel Bunda Nana Vlog ini dapat berkembang ya Jangan lupa juga klik gambar loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan tayang di channel Bunda Nana Vlog Terima kasih ya yang sudah subscribe Bunda Nana ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian murah rezekinya ya sahabat Amin Setelah anak dan mama saya pergi Selanjutnya untuk mencari keringat supaya badan menjadi lebih sehat ya sahabat Ini saya lanjut untuk bersih-bersih halaman rumah Lihatlah sahabat Diakibatkan hujan dan angin tadi malam Sampah di daunan mangga ini berserakan sekali ya Kebetulan ini lagi musim terek Musim gugur daunnya Karena sudah selesai buahnya ya sahabat Daunnya banyak sekali yang berguguran dan berserakan Ayo semangat Bunda Nana Membersihkan halaman ya Supaya badan menjadi lebih sehat Sedikit cerita ya sahabat Di pekarangan rumah Bunda Nana ini Banyak sekali pohon buah-buahan dan juga sayuran Alhamdulillah sebagian besar tanaman buah-buahan tropis itu Ada di rumah Bunda Nana ya Dan juga tanaman sayuran dan obat-obatan Bagaimana dengan sahabat Bunda Nana di luar sana Apakah kalian juga banyak menanam sayur, buah, dan obat-obatan di rumah kalian? Kalau ada bantu komen ya Tanaman apa saja yang ada di rumah kalian Hari ini walaupun badan masih kurang sehat Saya sangat semangat sekali ya sahabat Membersihkan sampah-sampah di daunan ini Saya sangat suka sekali menyapu halaman Karena sampahnya itu hanya sampah-sampah di daunan ya Sangat mudah sekali untuk disapu Sampah-sampah di daunan ini nantinya akan saya kumpulkan ya sahabat Untuk menjadi tanah kompos Tanah kompos ini sangat bermanfaat sekali Dan sangat baik sekali untuk menanam tanaman sayuran ya sahabat Akan menjadi nutrisi yang baik bagi tanaman sayuran Nah ini dia sahabat pohon mangga yang menyebabkan sampahnya begitu berserakan ya Hanya satu pohonnya tapi sampah di daunnya begitu banyak Tara! Alhamdulillah Saya sudah selesai membersihkan halaman ini ya sahabat Sudah sangat bersih sekali Lihatlah Saya sangat senang sekali bila melihat halaman dan lingkungan rumah saya bersih seperti ini ya Setelah selesai bersih-bersih halaman rumah Badan saya terasa menjadi lebih sehat Cukup sekian ya video di channel Bunda Nana Vlog kali ini Semoga kalian suka ya sahabat Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya sahabat Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan tayang di channel saya Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum